Halo Halo kembali di review jam tangan dari Langarocci di depan saya sudah ada jam tangan dari G-Shock seri DW-5610SUS5DR ya yang dimana model jamnya ini itu tuh dapet dapet free strap ya nih strapnya kayak gini terus dapet boksite juga ini boksitenya terus jamnya bentuknya kayak kayak gini ya untuk display-nya nih ya ini enggak jauh beda sama 5600 ya cuma bedanya di sini tuh ringnya ada bedanya terus di bagian dalihnya itu tuh kayak ada motif kamu gitu ya terus ada alarm ada timer ada stopwatch juga ya dan buat setting jamnya kambang banget kalian tinggal tekan ini aja tombol di sini tuh ditekan tiga detik gitu Nah habis itu gedup-gedup kayak gini ya setelahnya move-nya pakai mode ini buat nambahin pakai ini yang atas ini ya buat ngurangin pakai yang ini Oh bisa cuma ditambah aja nih yang itu buat ganti ke MPM terus next lagi ke menit next lagi ke tahun setelahnya ke bulan dan ada hari tanggal juga gitu setelahnya kalian tinggal tekan ini aja jam tangan yang seri g-shock itu dia sudah ke default ya dia sudah ke default sampai 2099 jadi kalian nggak perlu setting lagi sampai 2099 mungkin jamnya udah enggak ada ya ada cuma mungkin strapnya udah patah terus ini karet-karetnya udah getah semua ya dan untuk terasis jam tangan ini berbuat terasis 20 bar atau 200 meter artinya kalau bisa pakai jam tangan ini untuk berenang bahkan sampai menyelam ya dan katanya jisok yang model yang 200 bar ini itu pernah diuji sampai bener-bener 200 meter dan enggak ada masalah Hai gitu kan enggak sih 100 meter pun enggak ada masalah untuk jam tangan seri ini karena ini terbuat dari kaca ya ini kaca bener terus ini terbuat dari resin yang padat dan kuat gitu juga strapnya terbuat dari resin atau rubber gitu yang kuat ya enggak lentur sih enggak lebih ke lebih ke keadaan kaku gitu Hai di bingk itu supaya jamnya kuat ya di bagian belakangnya kalian bisa lihat ada tulisan jisok eh sokresis Casio 3228 DB5610 itu stainless steel ya met in Thailand wet resisnya 20 bar tuh nih jamnya ini met in Thailand Hai nih untuk fiturnya dia punya sokresis 200 meter westerresis sama L backlight ini standar ya standar dari jisok terus ini alarm terus ada timer timer ditutup mundur sama stopwatch stopwatch mulai pakai ini ya yang atas ini start house dan reset ngeresetnya hai 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 nih Hai tuh ditekan ini terus gitu dia bakalan ngereset tia mode-modenya untuk ukuran diameter jam tangan ini berdiameter 3,8 cm dengan ketepalan jam ada di 1,2 cm dan untuk strapnya ini itu bisa diganti banget teman-teman ya kalian tinggal lepasin aja disini disini sudah ada apusnya dan di boxnya ini kalian bakal dapat apa ya kayak Tom ah obeng gitu yang buat melepasin kayak gini dan buat dapet masang strapnya nih strapnya dan bakal dapet strap yang kayak gini dan itu bagus banget serbnya toh nih jadi dapet dua dapet dua strap ya ini bawaannya jisok untuk harga jam tangan ini dibantulkan lagi 2 juta enam ratus sembilan ribu piringan harga dua juta enam ratus sembilan ribu ini kelengkapnya dapat boxnya kayak gini garansinya dua tahun ya garansi dua tahun terus di dalam boxnya itu masih ada lagi itu ada ini ada kartu garansi kartu garansi yang modelnya kayak gini ya yang warna biru yang dua tahun dari PT Gilang Agung Persada terus ada modulnya sama ini ada garansi juga sama satu lagi yang ini ini tuh nah kayak obeng gitu nih dipakai buat ini buka ininya tadi ya jadi itu dipakai ini ada caranya juga buat ngelepasin gimana disini sudah ada caranya gitu gampang banget itu ya jadi langsung aja barangnya ready banget di toko temen-temen ya jadi langsung aja buat kalian yang pengen dapet jam tangannya tinggal WA aja gitu ya tinggal WA kemana WA di 0838656589 atau ke instagram at elangarajisolo ke marketplace kita juga bisa ya di Shopee Tokopedia dan Bukalapak ya sampai jumpa di review video selanjutnya jangan lupa like video ini subscribe yang belum subscribe karena kita bakalan upload video setiap hari oke see you